Pemirsa himbawan pemerintah agar tidak berkunjung ke tempat keramaian terkait wabah corona tidak membuat pasar tradisional segamas di perubah lingga Jawa Tengah sepi pengunjung. Sementara itu akibat ditemukannya seseorang yang positif COVID-19, ratusan pedagang di pasar Kapasan Surabaya menolak rencana penutupan pasar selama 14 hari. Ratusan pedagang pasar Kapasan Surabaya Jawa Timur protes dan menolak keras terkait rencana penutupan pasar selama 14 hari oleh PD Pasar Suria. Para pedagang menilai penutupan pasar selama 2 minggu dapat mematikan perekonomian mereka. Rencana penutupan pasar Kapasan setelah dinyatakan adanya seseorang yang beraktifitas di pasar Kapasan positif terpapor COVID-19. Meski mendapat penolakan, pihak PD Pasar Suria tetap akan menutup pasar pada hari setiap besok. Karena tujuannya melindungi pedagang dan masyarakat. Sementara itu, meski pemerintah terus mengimbau agar masyarakat tidak berkunjung ke tempat keramaian terkait wabah corona, pasar tradisional Segamas di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah tetap ramai pengunjung. Aktivitas jual-beli di pasar tetap normal, seolah tidak terpengaruh dengan ancaman penularan virus corona. Bahkan, tampak penjual dan pembeli tidak mengenakan masker. Dari Surabaya dan Purbalingga, Yudha Prawira dan Catur Edi Purwanto, AINES melaporkan.